Jadi, reciprocity letaknya di sini, postingan jenis reciprocity disampaikan ke prospect, maka insya Allah akan menghasilkan buyer yang lebih banyak. Sampaikan ya, satu bug, insya Allah akan atau pembahasan simpelnya tentang melawan postahilan. Nah, kemudian di akhirnya kasih kontak Anda, cara menghubungi Anda, cara ordernya, atau kalau misalkan pakai website, linknya. Nah, terus Anda sampaikan, pembahasan ini yang sudah Anda baca ini, itu adalah sebagian kecil dari buku melawan postahilan, makasih lah. Kan, apa namanya, keluar dari lebih lanjut di buku tersebut, ya. Ya, jadi, reciprocity ini ampuh buat teman-teman yang ingin duelnya lebih selalu selanjutnya. Oke, kita lanjut. Sekarang membahas authority. Oke, kita lanjut. Angle yang ketiga. Authority. Nah, authority ini tentu, ya, siapa lagi kalau bukan penulisnya, ya, penulis. Penulis buku tersebut, ya. Jadi, ini adalah pertimbangan orang, termasuk saya, ya, membeli buku itu karena penulisnya dulu. Ya, jadi, saya belum lama ini buku, beli buku luar negeri, ya, penulisnya adalah Charles Lebrunton, ya, itu yang nulis, yang nulis, yang nulis, yang nulis, banyak ya, tentang secret-secret, export secret. Dan saya beli buku judulnya traffic secret, ya. Itu bukunya bahasa yang great. Saya bacanya juga butuh menerjemahin dulu, ya. Jadi, menerjemahin, satu kalimat oke paham, satu kalimat oke paham, lanjut ke halaman berikutnya, gitu ya. Karena apa? Karena saya kenal banget. Kenal betul, ya, maksudnya bukan dia kenal saya, saya kenal dia, gitu ya. Sobresten ini, pendirinya klik funnel, gitu ya, itu jago banget di bidang funneling, gitu ya. Dan pencapaiannya tuh udah keren banget. Saya kagum, saya pengen belajar sama dia, akhirnya walaupun dari luar negeri, walaupun belum di serjimahin, saya beli bukunya, gitu ya. Jadi, karena penulisnya. Begitu juga otoritas dari penulis-penulis yang anda jual, ya, bukunya yang anda jual. Kalau pengen belajar lebih dalam lagi, silahkan beli bukunya, sering-sering, dan sebagainya, ya. Tambahkan CTA atau call to action. Call to action mengarah ke link website anda atau produk anda, atau kontak-kontak anda, ya, atau lewat mana aja lah. Ya, jadi penggabungan dari authority dan reciprocity itu adalah apa yang disampaikan oleh penulis. Oh, ada yang iklan dikit, ya. Nah, jadi otoritas itu penting, ya. Karena apa? Karena kalau orang itu udah nggak suka duluan sama reciprocity-penulisnya, ya, maka kemungkinan dia juga nggak suka. Ada beberapa buku yang saya nggak beli, gitu ya, karena beda pemahaman dengan saya, karena dari segi macam-macam lah. Jadi, dari segi otoritas, saya nggak dapat, oke, yaudah. Jadi, walaupun diskon, walaupun, apa namanya, free office, dan sebagainya, penawaran banyak walaupun, itu mentah, ya, mentah. Saya udah, nggak cocok lah, udah beda, gitu ya, beda. Jadi, udah nggak beli, udah selesai, gitu. Nah, tapi untuk orang-orang yang belum diterima, itu di-infoin dulu bahwa otoritas dari si penulisnya ini keren banget, gitu. Ya, sampaikan. Terus, angle yang keempat, kita lanjut. Adalah social proof. Apa itu social proof? Jadi, ini adalah hukum ikut-ikutan, ya. Jadi, yang rame makin rame, yang laris makin laris, gitu ya, yang sepi makin disakuti, atau makin disakuti. Kalau kita, apa namanya, ke restoran bareng-bareng, makan bareng-bareng, kalau pada miri nanti goreng, gitu ya, kita nggak ada masalah, nggak pengen diet, atau nggak pengen apa-apa nanti goreng. Jadi, samain aja lah, kayak gitu, kan. Itu adalah hukum social proof, atau ikut-ikutan. Jadi, di dalam copywriting, itu kita menyampaikan bahwa buku ini laris. Buku ini laris. Kita sampaikan, laris. Ya, bachelor. Bachelor. Ya, udah banyak yang beli. Setelah dibaca oleh, ya, setelah dibaca oleh, ya, berapa orang, gitu kan. Banyak-banyak, kan, gitu ya. Jadi, social proof, angkanya dinaikin, ya. Karena sebuah event, ya, event itu kalau misalkan lebih dari seribu orang, ya, seminar dihadiri lebih dari seribu orang, makanya itu adalah menggunakan angle social proof. Selamat menikmati. Terima kasih.